berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo komputer salam sehat semangat dan bahagia pada video pembelajaran Microsoft Excel untuk pemula bagian ke-34 kali ini kita akan membuat number filter digabung dengan advanced filter seperti apa itu Mari kita ikuti simulasi yang bagian berikut ini ya pada video pembelajaran seri yang ke-33 atau bagian ke-33 kita telah mengenal apa yang disebut sebagai number filter dimana pada waktu kita mengklik salah satu dari anak panjari filter setiap kolom itu ada pilihan pilihan salah satunya pada waktu kolom itu berisi angka maka otomatis disini ada pilihan number filter kita telah mempelajari equal itu berarti sama dengan does not equal artinya tidak sama dengan return dan berarti lebih besar return dan o equal to berarti lebih besar atau sama dengan seterusnya adalah list dan list dan o equal to dan between nah pada seri ke-34 ini kita akan menggabungkan semuanya itu dalam menu pilihan atau kriteria yang di buat outputnya di bawah laporan ya seperti apa Mari kita ikuti yang ini jadi kita beragakan eh Hai langkahnya yang pertama kita ingin honor perjam ini kita copy judulnya misalnya honor perjam kita klik disini base nah kan kita ingin pilihan yang honornya lebih besar 30.000 maka kita tulis di bawahnya honor lebih besar 30.000 kemudian langkah biasa seperti waktu kita mempelajari advance filter itu klik salah satu diantara sel yang ada di laporan utama kemudian klik data kemudian advance Oh jangan lupa copy channel location kriteriannya kita kita hapus dulu kita hapus kemudian baru kita isikan kriteria yang baru yaitu honor besar 30.000 perhatikan ya cara membuatnya lebih besar itu ya seperti ini kemudian eh ya ini kriterianya outputnya di sejajarnya ya di sini dan kita oke akan muncul muncul di bawah itu yang eh honor perjamnya lebih dari 30.000 Hai nah sekarang kita boleh membuat eh ini jama n atau dan yang kita copy 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 di sini eh yang yang jendernya wanita misalnya kita copy di sebelahnya juga nggak salah di ini boleh kanan kiri e-post ya nah lalu tinggal sama seperti biasa klik salah satu dari laporan pertama kemudian data advance copy to another jendernya di sini nah disini kita lihat hasilnya ya hasilnya sini honor lebih besar 30.000 dan jendernya hanya 5 rekod tetapi kalau atau tentu logikanya dia akan lebih banyak langkah-langkahnya sama ya tetap diklik salah satu dari laporan utama kemudian data kemudian data advance kemudian copy to another jangan lupa ya kemudian kriteria yang lama kita hapus dulu copy to nya kita hapus dulu hapus kencet baru sesuaikan kriteria yang baru yaitu yang ini ya kemudian copy to nya sejajarnya ya disini dan oke nah tentu ini hasilnya akan beda dengan yang dan karena ini atau kalau yang dan tadi hanya lima rekod yang atau ini ada berapa kita cek caranya ngecek 12 ya kemudian kita ya ternyata ada 13 rekod demikian yang bisa saya sampaikan belajarlah dengan semangat kalau ada kesulitan bisa bertanya kepada Master Santo di WhatsApp melalui nomor yang sudah tertera di deskripsi video ini jadilah kompeten karena hanya orang-orang yang kompeten tetap eksis dalam situasi dan kondisi apapun salam saya Master Santo dari LPK Santo Computer tetaplah sehat semangat dan bahagia sampai jumpa selamat menikmati